Beredar pesan singkat melalui media sosial dalam operasi patuh yang dilakukan pihak kepolisian juga akan menindak tegas para pelanggar lalu lintas yang tidak mematuhi protokol kesehatan saat menggunakan kendaraan bermotor. Namun adanya pesan singkat tersebut dibantah oleh pihak kepolisian karena mereka tidak pernah berkoordinasi bersama tim Satgas COVID-19 Sulawesi Tenggara. Kami Tumas Polda Sulawesi Tenggara menjelaskan tidak membenarkan beredarnya pesan singkat tersebut dan pesan tersebut dinyatakan hoaks atau berita bohong yang disebar oleh Oknum. Kita tetap fokusnya ke pengendara bermotor, tapi kalau umpamanya seperti apa yang dikatakan bahwa sekarang ada yang nanti yang tidak pakai masker atau apa, tidak. Sampai saat ini untuk aturan masalah COVID itu yang menentukan dari gugus depan. Bukus depan belum ada sanksi-sanksi menyampaikan bahwa sanksi-sanksi akan dikenalkan kepada masyarakat yang masih belum tertib melakukan prosedural untuk KMA dari COVID-nya. Kepolisian tetap akan menindak tegas pelanggaran lalu lintas yang tidak mematuhi aturan lalu lintas tanpa memberi sanksi kepada pelanggar yang tidak mematuhi protokol COVID. Sebelumnya, sejumlah pesan singkat beredar yang mengatakan kepolisian akan menindak tegas para pelanggar lalu lintas yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker saat beraktifitas di jalan raya. Oke, saya melaporkan dari Kendari